hai oke halo guys kembali lagi bersama gua di Bang Jack channel ya kali ini gua ada di Pontianak ya di bengkel JS modify kalian udah pasti tahu kan gua mau ngapain di sini ya jelas modif motor ya kita akan pasang 4 yang bener-bener nguras kantong banget dah sombong amat Oke jadi disini ini gua sendiri udah dari jam pagi lah ya sekitar pagi dari jam 9 jam 10 ya jadi mantangin ini motor sampai kotornya motor ya karena benar-benar dari pagi sampai sini jam 9 hujan kena hujan kotor dan ini lagi pasang pelok ya kalian udah pasti udah pada tahu karena yang kalau udah apa follow IG gua ini udah pasti tahu nih gua pasang pelok baru kali ini gua pasang pelok oz jadi memang pelok oz ini butuh penyesuaian jadi dia enggak asal langsung pasang gitu ya jadi butuh penyesuaian eh tergantung fungsi kadang memang ada di penyesuaian di gear atau dibusing-busing ya kan yang depan ini belumnya lagi masih proses Oke jadi eh yang depan ini lagi dibikin dulu apa busing-busing ini jadi lagi dilepas dulu ya jadi baru yang belakang aja nih kan belakang udah pas banget udah jadi ini beli lagi nih apa namanya di cakram belakangnya ya ini beli lagi Oke terus apa lagi ya dia beli lagi karena giri ini dia baut 5 nah gitu yang biasa kan kalau yang standarnya baut 6 ini baut 5 oke ban gua beli eh S22 bedlek yang belakang ini ukurannya 160 yang depan ini ukurannya 120 jadi yang belakang lebih besar naik satu level ya dari standarnya oke ya lumayan ribet juga sih pasang pelok ini ya karena dia universal enggak bisa langsung PNP semua ojet awalnya kalau beli baru sih enggak ada yang langsung PNP ya guys jadi semua butuh penyesuaian lagi custom lagi bikin lagi busing-busingnya eh apa kayak baut-bautnya gitulah nah ini lagi si kokonya lagi ke tempat bubut dulu jadi lagi di bubut dulu buat bikin busing-busingnya ini juga nih yang depannya nih gua pilih warna gold ya karena kuning emas Hai haduh sip 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 jadi yang depan ini ukurannya tiga inch 3.00 ya ya disini ada made made in Italiano Italiano original Oke ojet racing ya drill ojet racing ya jadi bukan ojet lagi ini yang pelok aslinya ya Nah ini pelok aslinya ini bukan ojet kan udah jelas itu asli ojet sekarang kita ganti yang real ojet bye-bye ini gua simpen aja deh yang aslinya nanti gua bawa yang yang belakangnya juga nih yang pelok orinya nih nah oh iya untuk yang belakangnya ini ojet racingnya ukuran 4,25in ya guys sedikit kecil tapi enggak papa karena gua lebih ngejar fungsinya untuk lebih ringan gitu sebenarnya ini adalah tipe ojet tipe piega air ya jadi ojet itu ada dua tipe yang setahu gua ada dua tipe yaitu tipe gas RSA sama piega nah yang piega ini agak kecil karena untuk kan CC 250 CC kalau yang apa yang tipe gas RSA itu bisa juga sebenarnya cuma kegedean sih menurut gua kembali lagi ke kebutuhan masing-masing nah langsung aja kita lihat nih nah ini contoh apa eh velg ojet yang tipe gas ya gas RSA ini lebih gede ya dia nah ini lebih gede palang-palang ini pun lebih gede lebih padat ini lebih lebar ini udah di carbon sih warna aslinya kalau nggak salah apa nih warna apa ya lupa waktu itu warna aslinya udah di carbon ya si telek ojetnya oke ini juga sama pakai gear WR3 ini baut 5 jadi kalian yang mau pasang ojet tetep mesti wajib ganti gear karena gear untuk ojet itu dia bautnya ada 5 oke ini salah satu apa ya temen eh temen motor temen yang sempet crash ya dan ini lagi di mau dibangkitkan lagi dan mau dibetulkan lagi ya tapi dia upgrade jadi kaki-kakinya udah nggak standar jadi mau di up di perbesar ini pakai velg ojet ya ini asli ojetnya cuma jadi karbon ya karbon merah gini ini ojet tipe gas RSA ini banyak juga nih motor-motor yang di custom di GS Modify ya untuk kalian yang tinggal di Pontianak bisa langsung datang aja kalau mau modifikasi motor ini contohnya ya wih keren banget ya soknya depan hahaha keren keren ini contoh motor custom ya buatan mereka nih oh ada kenapot arrow juga tuh disana ini ada motor apa nih CRF nah ini juga ada kayak apa ya ini motor tapi kayak bentuk sepeda hahaha bukan sepeda sih tapi gimana ya ini set kecil banget ya ini kayak sepeda plastik tapi nanti mungkin mau dipasangin pakai mesin motor nih kayaknya nih pernah lihat sih yang kayak gini sih cuma ini bener-bener klasik banget ya kalau jadi ini 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 stainless ya ini bannya juga kecil banget kayak ban sepeda mantap mantap oke apalagi ya udah itu aja paling disini ini ada kakak adminnya nih kasih apa namanya putri udah lama disini ya kak ya lumayan udah 4 tahun berarti udah senior nih guys hahaha oke kalau misalkan mau modifikasi semua motor bisa ya disini ya bisa kecuali Matic kenapa Matic gak bisa Matic karena disini mekaniknya masih belum kapal yang Matic oh oke 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 jadi motor bebek dan motor yang berkupling ya motor-motor besar lah gitu ya pikirnya semua motor hahaha ini ada beberapa yang lagi di modif juga ya itu apa itu motor apa itu kalau yang di depan ini FSR itu unit kami sendiri buat dibikin per customnya kalau yang di depan sekali itu dia Fiction oh Fiction oke Fiction yang apa aslinya Fiction di modif ini ya apa oh boleh coba lihat ya kak ya oke oke oh yang ini kak oke oke iya jadi kayak ini model kayak kaperizer gitu ya bukan oh jeb style lebutnya aduh aku iya iya kalau motor kayak gini kurang paham juga sih klasik ya iya klasik ya gitu ya oke oke ini berapa lama butuh untuk pengerjaannya biasanya kayak gini ya normalnya itu sebenarnya tiga mingguan tiga mingguan ya di luar pengecatan kalau saat pengecatan kurang lebih satu bulan satu bulan lebih satu bulan lebihan ya oke 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 jeb style ya modelnya ya seperti ini sasisnya masih punya dia iya cuma di sini ya dia ubahnya ya ban sama pelek ganti ya kalau mesin masih mesin masih ori iya ori apa Fiction iya Fiction oke stalls oke 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 empowered oke oke ini udah dicopot mesinnya muffm will di borap Oh jadi nanti pakai mesin apa Oh gitu Oh ini punya orang punya bengkel sendiri Oh dikira punya orang Oh makanya kok di apa di trondol Oke jadi ini punya kita ya eh belum beres ya cukup rumit ya kayak ternyata pasang pelok ini ya sangat sebelumnya udah pernah pasang kayak gini juga ada yang pasang ya berapa kali biasanya yang pasang moge atau mocil moge 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 rata-rata ya pakai pelok ini ya Emang dia penyelesaian di apa kayak baut-baut gitu ya lumayan budgetnya nguras kantong besoknya makan mie ya kita ya ini lagi proses ya yang yang punyanya kok siapa lupa yang punya bengkel ini ya ke Johan go Oh ya nanti ada di pelang itu ya nanti bisa diapa gua simpen di deskripsi aja untuk apa kontaknya ya mau tanya-tanya apa nih koknya ini baru datang kita ikuti lagi prosesnya guys Oke guys jadi ini udah terpasang ya lozet yang di depannya ini udah terpasang tinggal mungkin ada beberapa yang harus di finishing lagi kali ini akan dicoba lagi masih masih rekat kah masih rekat ya kalau ke-dikit Oh tapi udah sampai Sianton dah hilang Oh gitu penyesuaian ya ya Oh jadi ini penyesuaian dulu tapi udah-udah pas semuanya kok ya Ya Allah memang kalau yang ini agak kecil ya lebih kecil ya kebanyakan dengan yang ketiga ya yang gas RSA ya enggak salah salah satu ini kan piega kalau bukan gue datang dulu sampai sampai ke hari ini iya butuh dua hari lah ya kok ya aku lagi temam juga lagi temam juga lagi temam juga lagi lagi temen gue lagi temen gue lagi juga Aduh jadi ngerepotin gue tapi akhirnya kerja juga ya kok ya iya 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 gantung ya pas ya set mantap kwasso idola langsung di tes jalan-jalan-jalan kebudoh eh jangan langsung tes jalan-jalan kebudoh oh gitu oh oh oke peresmian ban baru buka-buka tekan siap yang belakang tes dulu sama kokolah ya 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 siap-siap oke langsung kita coba tes ya guys ya tes tes oke guys akhirnya selesai juga pemasangan velok OZ-nya ya nah ini hasilnya ya ini belum dites nanti kita tes kalau dia udah mulai hilang ah ini ngawetnya nanti baru boleh hendrik Oh gitu kalau kayak gini udah bawah biasa dulu oke jangan langsung nikung gitu ya Ayo langsung disesai ketemu ente bro udah isi angin ya udah hidrogin hidrogin Oke tapi akhirnya dapat juga ternyata itu sengaja datang mati gue ya hahaha makanya mantap-mantap yes modify mantap nih ketemu Sultan pande anak mantap deh halo Mas Goy hahaha jauh-jauh dimasang-masang hahaha kalau di Jawa nggak bisa pasang ada ZX-10 dan ZX-25 ade berade nih lagi ketemu ini Mas Goy nih yang punya Sultan pande anak nih mantap jadi kita kemana kita siap hahaha hahaha muter-muter sini aja ya iya sip oke paling itu aja guys gue karena mau langsung jalan ya sekian dulu vlog singkat gua tentang pemasangan ZX-25R nanti jangan lupa di like share dan subscribe ya sampai ketemu di video selanjutnya jangan lupa pakai helm ya guys bye bye nanti kita bikin review semua modifikasi yang gua udah pasang thank you bye ya 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 ya